Kita beralih ke isu kiamat sudah dekat, Pemirsa. Tiga kepala keluarga di Jombang, Jawa Timur menjual rumah untuk memboyang keluarganya ke pesantren di Malang, Jawa Timur. Rumah milik Fatihin di Dusun Jemparing, Desa Pakal, Jombang, Jawa Timur ini telah ditinggal pemiliknya selama dua bulan. Fatihin menjual rumah dengan harga murah sebagai modal membawa keluarganya ke pesantren di Malang, Jawa Timur. Selain menjual rumah, Fatihin juga menjual hewan ternak. Menurut adik Fatihin, kakaknya memilih pindah ke pesantren di Kesambon, Malang karena takut kiamat yang diperkirakan segera datang. Menurut keluarga, Fatihin selama ini kerap mengikuti pengajian di Torikot Akmaliyah di Kesambon, Malang. Sementara itu, puluhan jemaah di pondok pesantren Miftahul Halafi Muptadin, Kesambon, Malang, Jawa Timur bergotong royong membangun fasilitas ponpes. Jemaah yang telah menetap di pondok pesantren ini membayar iuran sebesar 3 juta rupiah, beras sebanyak 300 kg, serta gabah 500 kg. Semuanya itu digunakan untuk biaya hidup selama 3 bulan, jika meteor pada bulan Ramadan nanti akan benar terjadi. Namun jika sebaliknya, bekal para jemaah akan dikembalikan. Untuk mencukupi kebutuhan itu, banyak jemaah yang menjual harta benda, bahkan merelakan anak-anak mereka tidak sekolah lagi. Sekarang itu tercapai dan saya juga senang sekali. Inginnya belajar ilmu di sini, mendalami ilmu. Kalau saya sendiri buat, saya sendiri itu menjual motor saya. Terima kasih telah menonton!